hai 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 masih seputar konten edukasi yuk Wengi kan kemarin kan banyak teman-teman yang bertanya mas cara mengukur panjang liner seperti apa ya ini biar saya sempilkan saya jawab perlahan kenalan aja biar dimudah biar mudah dimengerti versi bahasa Indonesia saja jadi awal mula mesin yang ini motor ini Megapro Primus si owner orang Jember kerja di Sidoarjo beli motor dengan kondisi sudah stroke-up langkahnya saya ukur kemarin 71 Hai pistonnya piring bisa nih seks 111 bilangnya yang jual langkah 70 pistonnya 200 tapi ketika sudah dibongkar pistonnya kecil ini seratus sudah versus lagi sebenarnya sebelum ke saya ini kemarin sempet benerin ke bengkel salah satu bengkel di Surabaya juga saya enggak nyebutin bengkelnya siapa ya memang mungkin gara-gara si owner waktu itu belum ada budget jadi cuman sebagian saja yang diganti terus setelah diganti ada trouble lagi kamprat putus otomatis klep bengkong masuk ke saya saya benerin lagi jadi kerja dua kali ya begitulah intinya kalau benerin motor kalau enggak sekalian ya begitu terus seperti biasa percayakan mesin anda ke tempat orang yang tepat ya supaya enggak jadi kolban malpraktek kayak ini ini salah satu contoh motor di stroke up tapi maksa itu sebabnya kenapa saya sering bilang motor herrek khususnya di stroke up di herrek itu perhitungannya gini bos enggak syukur stroke up langkah tinggi syukur di stroke up piston digedein motor kenceng enggak malah satu belum tentu lari kedua ya seperti ini belum apa-apa udah brodol udah turun-turun mesin biaya sedikit-sedikit kalau dikumpulin jadi banyak lebih enak yang sekalian oke lanjut ke pembahasan untuk kopnya yang itu hitam itu barangkali yang punya motor nonton ini yang punya motor sebelumnya maksudnya basic mesin MP ya saya kemarin juga juga kaget sebelumnya pakingin blok 156 masih MP panjang linernya 98 panjang total bloknya 70 ya kalau tigre panjang bloknya 76 mili enggak enggak sampai 76 mili besanya 75,5 jarang yang 76 pas Hai panjang linernya kalau tigre 104 jadi kalau stroke up pakai plak paking plendes panjangnya disamakan tigre linernya harus ngikutin tigre lah ini paking bloknya pakai ini tebel ini 8 mili 8 mili 8 mili ditambah dua biji paking kertas ini total 9 mili ya paking kertas ini ngitungnya setengah mili ini biasanya 2 berarti 1 mili paking bloknya 9 mili jelas 9 mili langkah 71 seteng tigre bubut top pistonnya cuman segitu ya Nah yang saya sedihnya kemarin ini linernya masih standar Mega Pro cuman anti-counter kalau linernya enggak diperpanjang efeknya apa piston keluar dari ini ya dinding liner jadi separuh piston itu keluar efeknya apa kalau enggak ceket atau nge-gym pistonnya enggak awet pastinya kalau suara pasti kasar enggak mungkin enggak pasti kasar baru aja pas waktu baru ganti piston halus lama-kelamaan satu bulan pasti kasar belum lagi nge-gym sampai kamprat putus itu ya karena sebagian sebab karena eh terlalu berat ya memutar piston karena waktu posisi piston di paling bawah ini dia nyangkut di liner atau terlalu nukik lebih tepatnya nah yang ditanyakan teman-teman kemarin Mas cara pengukuran plus panjang liner kalau pakai paging kalau sumpama lebih gampangnya patokannya di tigre saja ya paling mudah di aplikasi itu blok tigre kebanyakan yang sering dipakai untuk stroke up ya blok tigre dengan total panjang bloknya 76 mili kalau linernya pasti 104 total panjangnya cara nentuin panjang liner bukan harus ngikutin total panjang stroke ya yang diikutin itu total plusnya sumpama blok tigre seperti ini ya blok tigre seperti ini pakai paging berapa kalau pagingnya selembar ya berarti pakai panjang linernya ya 104 kalau pagingnya pakai plus 2 mili berarti panjang linernya juga ngikut dikasih plus 2 mili dari standar tigre 104 jadi 106 dari situ paham ya kalau paging kalau blok tigre pakai paging 6 mili masih yang biasanya pakai stang panjang ya pakai 6 mili dengan mata kamprat 104 atau pakai Scorpio kampratnya biasanya berarti tinggal ditambah saja 104 ditambah 6 mili berarti ketemu total panjang linernya 110 dari situ paham ya jadi perhitungan panjang liner itu bukan total keseluruhan panjang stroke ya jadi ngikutin plusnya pagingnya berapa ukurannya patokannya dari mana dari stik dari standarnya tigre atau standarnya megapro bisa lebih gampangnya dari total panjang liner atau ukuran blok tigre kalau plus 2 mili ya dipanjangkan plus 2 mili berarti dari 104 jadi 106 ya kalau cuma pakai paging 1 mili masih bisa dipaksa lah masih toleransi aman aman aja meskipun pakai paging 2 mili eh bisa juga kalau pakai blok dada seperti ini ya pakai paging 2 mili panjangnya tetap 104 enggak masalah ini kan kayak saya pasang ini pakai paging 2 mili dengan panjang blok tetap 104 masih bisa dipakai cuman lebih bagusnya lagi kalau linernya diganti tapi tergantung budget juga ya kalau masih bisa dipakai ini ya pakai yang ini aja maksudnya kalau temen-temen ada buat bahan tanam liner gede mau dimaksimalkan sekalian sekalian yaitu ngikutin standarnya Jepang aja biar awet maksudnya itu ya terus seperti yang sering saya ingatkan motor herek enggak herek juga ya semua tipe motor sama rumusnya kurang lebih sama sebetulnya sebetulnya ya intinya motor stroke up dan bore up itu tidak sukur di stroke sama dibesarkan piston yang lain pasti ngikut seperti noken as ukuran clap penyesuaian di bagian lain-lain banyak lah kalau saya sebutkan satu-satu kepanjangan nanti kontennya terus kayak seperti ini kalau di kita baut ancer enggak pernah pakai ngawur seperti ini ya standi saja saya enggak pakai saya pakai standar tigre alasannya apa karena kalau standar tigre itu bautnya ini kuat terutama di bagian derat ya yang kalau ada nyeplos itu mungkin cuman murnya bautnya tetap awet kalau yang bermasalah bagian krengkes ya krengkesnya yang dipenain jangan salahkan bautnya kalau standar tigre itu enaknya apa dirabetin sampai krek gitu deratnya yang kuat yang nyeplos mungkin cuman murnya itu biasa tapi enggak sampai bongkar pasang cukup ganti mur udah beres Oke dari situ paham ya buat temen-temen yang mau bertanya silahkan komen di bawah nanti jadi kalau ada waktu longgar bisa saya jawab ya selamat menikmati